Kewapres Mahfud MD menghadiri acara doa keselamatan bagi negara yang berlangsung di Stadion Dolora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur pada Jumat malam, 3 November 2023. Mahfud mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mahfud menyampaikan pidato sebagai orang yang beriman haruslah melaksanakan pemilihan sebagai suatu tanggung jawab. Kita harus memilih mereka yang memenuhi standar syariah, yaitu kepemimpinan yang mencerminkan sifat-sifat yang menjadi tugas Nabi Muhammad SAW. Menurut Mahfud, seorang pemimpin setidaknya harus memiliki empat sifat utama. Pertama ada wasifat kejujuran, yang berarti pemimpin harus jujur, dapat dipercaya, tidak suka berbohong, tidak terlibat dalam korupsi, dan tidak melanggar hak rakyat. Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang tegas dalam menegakkan kejujuran. Pilihlah mereka yang memenuhi kriteria-kriteria syariah, yaitu kepemimpinan yang melekat pada sifat wajib Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Sidiq, amanah, tablik, fatwona. Diulangi, Sidiq, amanah, tablik, fatwona. Apa itu? Pemimpin sekurang-kurangnya mempunyai empat sifat tersebut, yaitu jujur, bisa dipercaya, tidak suka menipu, tidak suka korupsi. Demikian Junis TV melaporkan.